Aisywa 09, ini pertanyaan dari teman-teman netizen tadi, strategi apa kan untuk tim Sri JFC setelah kemarin gagal masuk di Liga 1, apa arti sekarang kalau di Liga 2, saya lagi berjuang tadi. Ini strateginya kan, kita dapat pemain senior dan junior yang berkelas, kalau orang melihatkan kualitas Sri JFC awal-awal kan takut, pemain tidak bintang, kalah dengan persis solo yang berkelamoran, tapi dalam perjalanan kan kita tahu keinginan pelatih, karena yang memilih pemain kan bukan manajemen, pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aktifkan lonceng kita hingga ke depan, apapun rutinitas kami di blok 29 akan tetap tampil di smartphone teman-teman semua. Baiklah teman-teman, hari ini kita tetap bincang-bincang toko bersama narasumber-narasumber yang mungkin sangat populer untuk di Sumatera Selatan. Dan akan terus kita upayakan ke depan menghasilkan pembicaraan-pembicaraan yang asik untuk teman-teman nikmati di rumah dan bersantai. Baiklah, blok 29 berani bicara beda. Bersama Kanda Hendri Zainuddin. Tanpa MZ. Kanda, mungkin Adi persilahkan dulu untuk Kanda sedikit berkenalan diri untuk blok 29. Karena mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hendri Zainuddin. Terus terang, kita juga punya kembaran namanya Haji Hendra Zainuddin. Jadi kalau ketemu di luar nanti jangan salah gitu ya. Yang satu Hendri ini ganteng. Yang Haji Hendra sedang-senang saja. Bedanya adalah saya ada jenggot, dia tidak ada jenggot. Saya ada taik lalat, dia tidak ada taik lalat. Semua yang lain sama. Dan satu lagi berbeda ya, lebih populer yang ini. Sama, populer juga. Tapi dia di kalangan pesantren. Jadi saya setelah hari-hari sekarang Ketua Umum KONI Sumatera Selatan. Terus jadi Presiden Sri JFC. Ya tertilak kalau Presiden ya, seangkatanlah dengan Pak Jokowi ya. Dan kadang-kadang juga diwakil rektor Bina Dharma Palembang. Universitas terkemuka di Sumatera Selatan. Dan ya kalau dulu aktifitas sampai sekarang, kita memang ada bisnis dan usaha. Tentu itu sekelumit saya, tetapi saya background-nya banyak di politisi dan aktivis gitu. Dulu pernah jadi anggota Dewan dua periode di Banyu Asin. Pemekarannya MOBA. Pas ke pemekaran. Terus saya juga di anggota DPDRI satu periode. Begitu 2019 kemarin kita nyalon. Eh, 2019 kita nyalon. Kita gagal. Bukan gagal karena suara, karena PT ya. Parlamentress Hall. Gitu. Oke. Mungkin kita lebih agak dawang. Karena dalam pembicaraan tadi, Anda sudah menyinggungkan pernah menjabat menjadi anggota DPR. Dan ada juga tadi sempat disinggung Presiden, SDIFC. Nah tentunya perjalanan ini tidak setemerta hadir begitu saja. Ada perjuangan, ada sisi perjuangan yang dilalu. Nah mungkin Anda bisa menceritakan sisi perjuangan Anda dalam hal ini. Ya. Kita ini memang, kalau lahir di angkatan 70, beda dengan angkatan 2000 gitu. Atau lagi 90 lah atau 2000 itu beda. Tahun 70 itu kita lahir, 73 itu sampai 80 itu memang suasana di Indonesia masih susah gitu ya. Tapi belum makan gadung gitu waktu itu. Artinya kesusahan itu yang bikin kita juga harus prihatin kan. Ditambah dengan kita tahun 86, orang tua saya laki-laki meninggal dunia. Jadi kami waktu itu masih ketir, termasuk anak yatim lah waktu itu. Nah, perjalanan hidup itu kami mulai setelah kita agak tau lah. Waktu SMP, kita susah, orang tua tidak ada. Terakhir ayah saya itu kepala Departemen Agama di Morenim. Tentu dengan meninggalnya ayah itu kan perbedaan kehidupan tambah lebih, berjuang lagi kan. Berbeda. Akhirnya ibu, karena seorang ibu rumah tangga ya jelas dia berjuang, macam-macam lah. Dan saya sama Hendra itu tangan kanannya lah gitu waktu itu. Kita sempat berjualan di, apa, ke pasar tiap pagi, subuh gitu kan. Terus kita juga, karena kita rumah kita di kampus, di TVRI, banyak sekali di sini sarana olahraga gitu kan. Termasuk dulu ada tenis, tenis indoor. Tentu kami dulu kalau bahasa ngambil bola itu jadi kacung gitu kan. Kalau itu sepak bola anak gawang, kalau di tenis itu kacung gitu ya, ngambil bola gitu. Jadi waktu itu dikasih seribu itulah hebat zaman dulu. Nah terus kita juga di lampu merah ini kan karena dekat seribu, waktu itu kita juga pernah jadi loper koran gitu ya. Jadi semua kita lalui. Nah begitu kita sudah mau tamat SMP, kami dengan Hendra menentukan sikap waktu itu. Jadi sikap itu kami ambil untuk bahwa sebenarnya kehidupan itu harus diperjuangkan dan dicita-citakan. Waktu itu saya dengan Hendra duduk di teras rumah, saya ngatakan dengan Hendra, Hendra kau mau jadi apa? Hendra tanya balik dulu, kau dulu jawab, nah ini kurang ajar kau dengan aku Hendra. Ini antara yang dua ini yang paling tua kakak? Ya, saling klaim lah. Kalau secara duniawi saya duluan lahir, tapi kata orang Jawa, yang belakangan orang tua gitu ya. Jadi tergantung sudut pandangnya. Akhirnya kita diskusi sama beliau, akhirnya dia buka duluan. Hendri, aku ambil dua, apa kata dia. Saya konsentrasi di dakwah dan dunia pendidikan. Akhirnya Hendra ngambil konsentrasi di situ. Saya terpikir juga, waktu dulu, waktu dulu, zaman susah itu. Yang namanya jadi ustad itu dalam tanda kutip buntu. Buntu. Sekarang ustad beda, berduitnya sekarang, zaman susah itu. Selain dia berdakwah, dia bisnis juga. Itu bikin ustad berduit zaman sekarang ini. Nah, Hendra, kalau kau mau itu, aku ngambil dua juga sih kau. Jadi kalau kau kayak buntu, aku jadi pengusaha dengan politisi. Politisi. Walaupun saat itu, tidak ada dalam pikiran kita itu, tidak mungkin karena akan menjadi anggota Dewan. Kenapa? Saat itu cuma tiga parpol. Golkar, PDI, P3. Belum ada yang namanya 48 parpol. Belum. Belum. Belum ada tiga yang paling super power-nya untuk Golkar, PDI. Karena waktu itu tahun 82 saya ingat sekali ikut kampanye PDI dengan Golkar di Stadion Bumi. Waktu itu ketua PDI itu Suryadi. Wah, dia berapi-api. Kakak waktu DPR Banyu Asin itu PDI atau P3? PKS kita. PKS? Iya. Jadi ingat, betul aku lihat dia kampanye di sini. Tapi waktu Golkar kampanye saya ingat artisnya saja. Waktu itu ada rapi kaduri jaman-jaman dulu kan, masih ada nianda lagi. Dulu kan kalau Golkar kampanye artisnya kuat, kenceng gitu kan. Artis. Akhirnya dari situ saya memutuskan saya dipolitisi dan menjadi pengusaha. Nah, tentu Hendra kehidupan ini, ini kita sudah mulai masuk. Tentu kehidupan ini kan, kita harus namanya hijrah. Iya. Gitu. Kalau kau nak hebat, Hendra, aku nggak boleh lagi sekolah di Sumsel di Palembang lah gitu. Kau harus merantau ke Jawa. Akhirnya diputuskanlah, Hendra pergi ke Jawa. Mak mana duit uji Hendra? Haa, ini aku nggak nak singgung dengan kau itu, Hendra. Gitu dah. Urusan duit itu, urusan lagi. Akhirnya kita putuskan, dia pergi ke Jawa. Oh, jaman dulu kalau ke Jawa, hebat. Kalau di Mazar Surah Jawa, hebat. Naik mobil di apa, di Cekse itu. Apa dia nama itu? Gagal, diantar ruang sekampung, Hendra. Aduh, akhirnya dia pergilah ke situ. Waktu itu ingat betul di pesantren itu, sebulan Rp60.000. Berat waktu itu. Untuk biaya seluruhan? Seluruhan, Rp60.000. Terus, Hendra pergi sana, saya dengan Ibu berjuang keras. Pagi-pagi kita jualan, namanya Syair Mayur, ngambil di pasar, jual di kampung, di Muajirin. Waktu itu. Terus, Ibu juga ambil jahit-jahitan lah, jahit-menjahit. Alhamdulillah, orang tua laki-laki itu ada warisan kontrak-kontrak rumah, gitu kan. Jadi ada, agak tertolong. Karena kami lima beradik waktu itu. Masih kecil-kecil semua. Lima saudara? Iya, lima beradik. Lima beradik apa lima saudara? Lima bersaudara, lima beradik. Lima beradik jadinya. Kalau bahasa sekayu beradik, ya. Jadi, tentunya ada hal yang berbeda ketika Anda memutuskan untuk terjun ke politisi sekaligus menjadi pengusaha. Ini sesuatu yang menurut saya ada perbedaan. Tentunya di politisi dan pengusaha. Tentu pasti ada. Nah, di mana Anda untuk menempatkan diri ketika menjadi politisi. Ini saya, saya menjadi politisi. Artinya, Anda sudah bisa mengeksplor diri Anda untuk bagaimana menjadi politisi sedati. Dan begitu juga kembali ke dunia pengusaha. Kira-kira itu seperti apa Anda menghadapi? Ya, dunia pengusaha dengan politisi itu mestinya sudah bergandengan, gitu ya. Tapi kalau bergandengan itu dalam sisi pengusaha yang, apa ya, trading lah, gitu ya. Tapi kalau pengusaha dalam tanda kutip yang mendagang, tidak ada istilahnya hubungan dengan politisi, gitu ya. Tapi kehidupan kita ini kan semuanya berhubungan dengan politisi, ya, bos. Minta izin, hubungan dengan politisi, gitu. Artinya kan, artinya begitu. Nah, kita tidak terlampau jauh lah waktu dulu, waktu masih kecil soal itu. Tapi kita pengen kebanggaan waktu jadi pengusaha itu. Pengusaha dulu kan kita tidak ada informasi yang banyak tentang pengusaha zaman itu, kan? Apalagi seperti sekarang, kiat-kiat menjadi pengusaha. Tidak ada, dulu itu kalau punya telpon rumah, wong kayo lah itu. Kalau kita kan telpon umum dulu lah, zaman itu, kan? Nah, itu ya. Jadi artinya, kesuksesan itu, kalau kita lihat itu memang pertama, ya harus jelas cita-cita kita. Tambah sekarang ini, adik-adik sekalian, penonton podcast kita hari ini, enak zaman sekarang ini. Kalau kita mau sukses itu instrumennya banyak. Contoh, siapa Henry J. Nudin? Ke psikolog saja sekarang. Ya kan? Misalnya adik-adik pengen, aku ini siapa sih sebenarnya? Kan lihat psikolog itu, woy, kau ini cocoknya jadi pedagang. Mengetahui. Iya, iya. Kau jadi cocoknya jadi dosen. Kau cocoknya jadi apa, pedagang. Nah, dulu kita ilmu naga bonan. Tempar pacu. Tempar pacu. Dulu mana ada yang namanya, sekarang anak-anak zaman sekarang ini, mana ada yang panuan, kudisan. Ya, kita dulu masih ada. Betul, betul, betul. Dulu lari sekal panak dulu, ya, Os. Oke, Kanda, mungkin antara politik dengan dunia usaha itu sebenarnya memang berkaitan dengan Arab. Memang dunia politik ini sebenarnya seluruh lini kehidupan ini berkaitan dengan dunia politik. Nah, tadi mungkin Kanda sekarang sudah sesukses ini. Tidak, tentunya ini ada peran dari banyak peran dari orang-orang sekelilingkan. Nah, mulai dari ibu, saudara, orang tua. Nah, tadi Kanda sebagai Ketua Konisumsel, ketua Konisumsel, hari ini mungkin sudah banyak event yang sudah dilalui Sumsel ini. Kemarin sudah ada pon-pon di Papua. Alhamdulillah Sumsel itu. Alhamdulillah, naik peringkatnya. Naik peringkat, Alhamdulillah. Nah, itu, jadi, dalam mengurus Konis ini tentu tidak gampang, kan? Oh, iya. Di dalam tubuh Konis ini banyak unsur-unsur dan elemen-elemen, baik itu secara individu berbeda, baik itu dari orang-orang yang latar belakang yang berbeda. Ini bagaimana kira-kira Anda menghidupkan? Ya, kalau di Konis ini kan, semenjak kepemimpinan kita ini kan banyak perubahan. Pertama, perubahannya itu biasanya, ketua Konis ini kan gubernur. Iya. Kalau gubernur yang mimpin, ya, takut kalau uang, ya, artinya pengurus kita 80, siapa yang nak berani bantah, gitu kan? Rata-rata zaman-zaman dulu kan begitu. Nah, pengurusan kita tidak bisa, apalagi pemilihan kita itu demokratis. Kalau pemilihan lewat petunjukan langsung, aklamasi, seperti gubernur, ya, dia yang berhak, itu siapa yang masuk, siapa yang. Tapi kalau pemilihan ini secara demokratis, tim sukses nak di-ejo ke, ya, wala. Yang kedua, telponan ini banyak, berbagai penjuru, termasuk mamang kita di Dusun. Mulai. Ui, ponaan kau itu masuk, ya, dia tak ngerti apa dia di Konis ini, ya. Apa makhluk apa, kan? Penting masuk, ya. Ponaan aku ada, jadi itu Konis. Dari sisi itu, baik itu sudah ada di tantangan kita sebagai seorang pemimpin, gitu kan? Nah, terus, disitu berbagai macam manusia. Dan tentu kita sebagai pemimpin, kita lihat, apa, keunggulan. Jadi kita lihat manusia itu, ambillah positif-positifnya saja. Misalnya orang ini unggul, oh, dulu mantan birokrat. Ya, kita harus berdayakan dia sebagai seorang mantan, eh, ini, birokrat. Oh, disini ada aktivis, aktivis LSM, aktivis apa namanya. Berdayakan dia sebagai apa, gitu. Untuk, apa, namanya campaign di medsos, di mana-mana, kan sudah itu. Jadi artinya, manusia itu kalau kita lihat dia sebagai kelebihannya, instrumennya jadi baik, gitu. Instrumennya jadi baik. Ini berbahaya, teman-teman. Ini bisa mengambil ahli psikologi ini. Kak Henry Zedin ini mampu membaca psikologi orang-orang. Jadi mungkin di KONI, bagaimana Anda menghandle untuk situasi dalam hal kepegurusan KONI? Nah, ini prestasi, kan? Berbicara prestasi, KONI. Akhirnya, apa yang sudah dicapai oleh KONI sampai sejauh ini? Ya, kita masuk tahun 2020, pertengahan. Ya, di bulan Februari. Satu bulan kita jabat, COVID. Ya. Maret 2020, COVID. Cobaannya, kan? Waktu kita masuk, dikasih duit 24 miliar. Oh, gagak, belagak, eh, bos. Rasu dunia ini nak diini kegalau, eh, bos. Cuman, begitu COVID, dipotong, 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 potong, karena tidak ada kegiatan, dikasih 4 miliar. Oleh kebusing suang. Kana PON juga gagal diselenggarakan di 2020. Nah, itu kesempatan kami rekonsolidasi semua KONI Kabupaten Kota yang belum musda, belum apa kita ini. Terus kita, itu tadi saya bilang, kita ini kan tujuannya apa? Kalau kita di KONI ini kan tujuannya ngurus atlet. Nah, itu kan, kalau kita ngurus artis, part piye, bos. Artinya kita ngurus atlet. Itu fokus pertama kita. Kita tahu. Jadi semua atlet yang kita bina itu ada 120 atlet lah waktu itu, yang ikut PON sekitar 105, itu kita fokuskan betul. Kesejahteraannya, lancar apa tidak, terus ada hambatan-hambatan yang dulu kita beresi. Itulah konsolidasi di 2020. Sambil kita ini. Kegiatan pun tak bisa, mau ngadain platda, mau pokoknya, close untuk urusan kegiatan di 2020. Nah, 2021 baru dibuka, Alhamdulillah kita persiapan sudah bagus, berjalan. Waktu itu Pak Haji Hermandero, Gubernur kita, melihat peta. Waktu itu, prestasi PON kita di Jawa Barat, 2016 posisi 21. Peringkat 21. 21. Alhamdulillah, kita di PON Papua kemarin, PON peringkat 16. Nah, itu. Jadi artinya ada 5 lompatan yang kita lakukan. Nah, PORPROP juga, waktu itu, di kemarin sukses, Alhamdulillah tidak terlalu banyak masalah juga. Karena, hampir 12 ribu manusia yang kita kelola di situ. Karena artrit B sampai 6 ribu, belum pelatih, belum yang lain-lain. Dan Alhamdulillah, tidak ada masalah sama sekali. Masalah siapa yang kalah-kalah ribut, biasa. Pilkada lagi kalah, ribut. Pemilihan ketua kosis lagi ribut. Kalau curang, ya. Biasa, dinamika. Iya, dinamika. Yang kalah nih lah, yang kalah-kalah marah. Oke. Jadi, mungkin itu prestasi. Nah, ini isu-isu. Kemarin, mungkin semua orang lagi viral, di mana, koni didemo oleh, para atlet. Iya. Itu sempat viral, viral kan. Mungkin langsung, Pak Guberur juga turun langsung, itu kemarin untuk kreatifasinya. Mungkin ini momen yang pas, untuk Anda, untuk memberikan kemari. Walaupun, kemarin saya lihat, di IG-nya ke Anda, itu sudah berikan kreatifasi. Iya lah, kalau demo itu kan biasa. Tetapi, sayangnya, ke apa, komunikasi dan ada yang provokasi, gitu, di situ. Kita kan, mau bertanding nih, bulan Oktober. Nah, itu kan harus ada alat tanding. Mestinya, kalau yang main, bulu tangkis, nak beli ke raket. Kalau, baju, sepatu. Nah, waktu itu, kita ada yang menjelaskan ke, atlet dengan pelatih, kali salah, gitu. Bahwa, duit kita ini, ada 2 miliar, nak beli ini. Kurang, 600 juta. Nah, untuk itu, pokoknya, semilarnya lah, cukup, tidak cukup. Oh, ada miss. Nah, atlet dengan pelatih kan, wah, kalau mah itu, kita minta sumbangan, baik, di jalanan. Ya, sudah, artinya, kita itu kan dinamika. Artinya ada, koordinasi yang miss. Iya, komunikasi bisa, cuma, kali ada yang diprovokasi juga. Akhirnya, pelatih dengan itu kan, minta maaf juga lah. Sudah clear kemarin. kan, itu biasa lah. Kalau kita aktivis kan, itu semakin, itu kan semakin jadi vitamin buat kita. Dan alhamdulillah, saya pikir ini, ini biasanya kilas balik buat kita maju. Alhamdulillah. Nah, pas begitu, ponnya sesungguhnya, ya tidak ada lagi yang ribut. Memang dipersiapkan gitu. Kalau uang rakyat ini, ada mekanismenya, sulit untuk itu, misalnya hari ini, misalnya minta besok, itu tidak bisa. tidak bisa ada mekanisme yang ke dalam garis-garis yang mana harus ditentukan. Jalan, APBD itu kan, Januari, Februari, Maret itu, manyun gak lo itu? Kosong. April mulai rame, showroom. Berhenti lagi dikit, nunggu APBD perubahan. Nah, ini lagi sibuk-sibuknya, ini Desember. Akhir tahun. Itu lah, itulah dinamika. Cuman, kadang-kadang kan kita tidak bisa juga nyalai, akhir lah dengan pelatih. Tapi itu sudah clear, dan dijawab dengan prestasi. Benar. Oke, mungkin tadi sudah ada kreditasi dan permasalahan itu tentu menjadi bagian dari dinamika perjalanan karyo karyo karyo. Nah, ini, sebelumnya saya ucapkan selamat ini, Sri Jaisi ini menang ini, teman-teman, semalam, 2-1. Saya juga nonton semalam, alhamdulillah kan, mas, tetap streaming, walaupun tidak lagi live. Nah, ini perjuangan Sri Jaisi. Saya lihat, hampir 2 tahun ini, Sri Jaisi ini berjebaku untuk bagaimana kembali ke Liga 1. Kira-kira optimis tidak ini, kan, Anda? Iya, kita waktu dapat warisan kita degradasi, 2018, saya dipercaya oleh Pak Gubernur untuk melolah, belum jadi presiden, wakil, wakil, tapi wakil rasa presiden. Saya, Ambil Ali 2019, Alhamdulillah, kita masuk semifinal waktu itu, itulah sekali lagi pembelajaran bagi kita. Bahwa kalau Allah SWT belum meriduh, ya, tidak bisa. Itulah hebat pemain. Pokoknya sudah hebat lah, kami itu nyiap ke, supaya lolos Riga 1 lagi, kan. Tapi Allah bukan tidak lain, meriduh. Jadi artinya kehidupan kita ini, makmanonian caranya Allah itu riduh. Allah itu riduh, kan mudah baik. Benar. Tidak perlu banyak. Cuman kita ini banyak rasa baik. Itu yang bikin, bikin kita ini, ya, lah, diunjuk mobil Apanza, lah, nak semajiru, ya, nak demam kamu. Tahu-tahu, bayar kreditnya macet. COVID ini, entah COVID ini macet, kalau tarik wong, ginjang-ginjang tarik wong. Memang setelah si COVID ini, tidak secara individu, tapi hampir seluruh dunia lah, untuk mengalami, baik itu dari bidang olahraga, maupun bidang bisnis, usaha, semua mengalami kemunduran karena COVID. Tapi Alhamdulillah ini, kita ini sudah beransur-ansur, lebih membaik lagi, kan. Ya. Nah, seri jari-sari kita doakan, semoga tahun depan, tahun ini, tahun ini, tahun ini bisa masuk ke Liga 1. Amin. Amin, 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 amin. Kita kembali, lagi, kira-kira ini, kan. Karena ini kan, momen untuk konsistasi politik ini, kan, 2 tahun, 3 tahun lagi, itu sudah terselenggara. Kira-kira ada minat untuk mengarah lagi, talon bupati, atau DPR, atau kembali ke, menjadi wakil rakyat. Ya. Kalau kita kan sudah jelas, arah hidup kita politisi, gitu kan. Tapi kita ini kan, pekerjaan yang paling mulia, kalau menurut saya itu kan, jadi politisi. Karena di tangan dia itu, kebijakan. Ya. Betul. Tapi kan banyak salah arti, yang politisi ini, kadang-kadang itu, mana proyeknya, misalnya, mana yang ininya, kan, tidak. Artinya itu, itu sampingan baik, tapi kita bagaimana, sebenarnya, kebijak itu, berpihak dengan rakyat. Karena di gedung parlemen itu, yang ada. Kebijakan mau, rapor, perda, soal, setiap orang harus bisa ngaji, itu di tangan DPR, gitu kan. Nah, tentu itu ada. Tetapi, kita ini punya, apa, punya filosofi hidup lah, gitu. Kita ini dibiasakan, berkarya. Apa benar, contoh, kawan-kawan yang ada di podcast ini, ini karya bos. Jangan lihat, ininya kecil, gitu. Karyanya itu yang mahal. Betul. Iya kan? Saya lihat orang bikin, kuih, macam-macam model, itu karyanya. Nah, saya terinspirasi terus, setiap hidup ini harus berkarya. Saya punya barbershop, itu karya saya. Artinya kan, ada orang yang, kita gunting, supaya dia ganteng. Kalau di rumah barber itu, kamu tujuh hari ganteng, yuk. Dijamin, itu ya bos. Tujuh hari, lewat itu jahat lagi kamu. Itu artinya apa? Kita karya bos. Nah, persoalanan ini karya itu kan, sudah jelas di hadis itu. Allah, Rasul dan Homo Amin, itu kan lihat kamu, gawi-gawi kamu ini kan. Dilihat bos. Apalagi bini kita, nyiwak terus, bapak ini lagi buntu. Gak tahu dia apa ya bos. Asli, bintu kita. Iya, kalau kita, lagi buntu, tangan ini. Artinya, artinya karya. nanti pada saat karya kita ini akan dinilai oleh masyarakat di 2024, ya itulah pertarungan sesungguhnya. Jangan sampai kita, karya kita ini, belum lah nyampe 2024. Capek, wey. Kenapa, gak ada nilai ibadah. Nah, siap podcast ini, aku yakin, saya yakinnya, kalau kamu nanti setelah, Alhamdulillah tadi ngomong, ini untuk jangka panjang, oh itu, hebat itu bos. Artinya apa? Orang yang di-explore di podcast ini, podcast apa? B? Blok 29C. Blok 29C ini. Prediction. Itu luar biasa, nanti, suatu saat, ada orang klik, ini, anggaplah dia masuk rumah sakit lah, atau di masjid dia. Klik lah, podcast, Blok B. Blok 29C. Blok 29C ini. Dia sakit atau di masjid. Dia melihat klik, tokoh yang dilihatnya. Tahu-tahu dia jadi sumber inspirasi dia. Wah, itu amal jariah bos. Jadi jangan lihat karya itu, sepintas-pintas, sepotong-sepotong. Tapi lihat itu, Dan kita tidak tahu, siapa yang dapat inspirasi dari kegiatan ini. Gitu kan? Iya. Kenapa kita juga, misalnya di Facebook Sarana Sekarang ini, ada orang, yang bilang, oh sudah kaya, minta pamit, enggak apa-apa. Ada yang sekadar diam-diam, yang bahaya itu, itu sekadar diam-diam, enggak sekadar. Nah itu. Nah, kita, misalnya ada orang yang menurut kerja karya kita, itu mahal juga bagi kita. Jadi, 2024 itu kita tidak pikirkan. Tapi kita bagaimana menjadikan sebuah karya kita, menjadikan sebuah karya kita. Misalnya kita, di Serija FC, Alhamdulillah karya kita ini, selama kepemimpinan kita, kita tidak, tidak ada huru hara, gaji lancar, terus masuk Liga 1 lagi, itu banyak sekali yang harus kita, tadi nanti 2024, dinilai orang, oh jelek ya, itu biasa, ada yang suka, ada yang tidak. Tentu, tentunya pastinya, artinya kita tetap fokus saja, lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya nanti, kalau di 2024, orang ada penilaian yang baik, ataupun buruk, itu akan kembali. ya, benar. Oke, tadi mungkin, bagaimana, untuk mencapai, pertanyaan yang, di 24, apa yang akan terjadi, dengan kanda, atau memilih politik, sudah, tadi sudah dijelaskan, bahwa saya lebih fokus, bagaimana sekarang, kekanda berkarya, jadi koni, sekarang juga, sudah yang terbaru lagi, tadi di Bina Dharma, ini sudah mau ngurus, mahasiswa juga, ini kacau ini, kalau semua, ini instrumennya sudah lengkap, kalau politik sejati, sudah lengkap, jadi, kira-kira ini kanda, kalaupun nanti, nanti, penilaiannya baik, atau pemburuk, itu kan diserahkan kepada masyarakat, nanti, nah sekarang, saya ingin dibicara, kanda untuk memberikan, bagaimana, bisa menginspirasi, teman-teman yang menonton, nanti, pencapaian, apa yang sudah dilakukan, oleh kanda ini, pastinya ada inspirasi, dan, kis, apa, clue-clue, yang membuat, kanda itu, tetap sepangat, fight, dalam perjuangan, kita ini, tentu mahluk beragama, kalau kami ini kan, sandarnya agama, jadi, kalau ini, ingin sukses itu kan mudah, jelas, Allah SWT, kalau kita ini, Allah nak naik kenderajat, lima menit, tidak cukup, ini lima menit, sudah selesai kan, kalau pun dia nak, menurunkan kenderajat gitu, lima menit, jadi artinya, kalau kita yakin, misalnya, dengan Allah SWT, cuma instrumennya apa, misalnya, uji Allah SWT, kalau kamu ingin, jadi wong kaya, banyak sedekah, sedekah itu, tidak banyak loh, yang penting istiqomah, misalnya, aku ada duit, lima ribu, lima ribu lah, tiap hari sedekah, kalau ada lebih itu, jadi sedekah itu, jangan di, artikan, bahwa, wong berduit, yang itu, nah, dengan sedekah itu, kita besok ayo, itu baik, yang kedua, kita itu kan, kerja keras, itu pasti, kerja keras, kerja cerdas, kerja yang lain-lain, tapi ingatlah, dari semua itu, kita harus, doa, kita ini kan, galak bergaya weh, ini pintar, aku ini, contohlah bos, aku ini punya teman SD dulu, dari kelas 1, sampai kelas 5, berat dia nak, pacak mbaco itu, tapi begitu, dia tamat SMA dulu, dia dapat gaya WPNS, oh iya gitu, kurang aja juga, bibi ini gitu kan, artinya kan, kita gak tau, Allah, artinya, kita dulu, kita itu harus berdoa juga, gitu kan, jadi ini, ini apa, doa itu penting, sudah itu, sedekah lah, gitu, terus, silaturahim, kita ini kan, orang dari dosen juga, banyak gitu, kadang-kadang itu, terpesona juga, kita, wih, pacak ketemu dengan ini, temu ini, dulu, di kota, dulu itu, kalau ingat apa, Pak Gubernur, kami zaman dulu, kan Gubernur kami, Pak Sainan Sagiman, dulu, wah pacara kami, wah Pak Gubernur kan, hebat, ya, kapan pacak salaman, dulu kami salaman dengan, Pak Wali Kota, Pak Jusni, begitu salaman hari ini, kami gak pernah pakai lagi, ini, tangan kanan ini, takut bekas salamannya hilang, tak cuci lagi, iya, 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 cajaman dulu, sekarang, apalagi, menteri, sekarang, tidak, menteri lewat, apa, apa, Wali Kota lewat, kadang-kadang, saya tidak tahu, sekarang ini, sakinglah, sangat berubah, dunia ini, benar, benar, itu, jadi itu tadi, kita awalilah dengan doa, nak apa, adik-adik, yang putri, tamat eset, tamat ini, ya Allah, aku kaget, kalau pacat, dapat laki gubernur, ay, kalau pun, tidak dapat laki gubernur, minimal, cabar, cabar, gubernur di, di wilayah itu, artinya, minta lah, besar-besarnya, nah, itu, kalau penunjuk, kalau minta bulan, jangan, ya Allah, aku minta, kalau tidak dapat laki, jadilah, nyadap karet itu, misalnya kan, bukan kita ini, artinya, cita-cita itu, tinggi harusnya, harus tinggi, artinya, istiqomah, tetap, menjalankan, doa, jadi, sukses itu, menurut pandangan aku, ya dekat dengan Allah dulu, itu, jadi, ada banyak kejadian, bos wong, yang bersandar, tidak bersandar dengan Allah SWT, ini berubah jadi ustaz, ini kan, maksudnya, mak mana jadi ini, kadang-kadang, tidak langsung logika, atau wakil rektor, kan, ya kadang-kadang, karena kita dekat dengan, silat, jalin silat rahim, kesatuan visinya, kan, itu, jadi wakil rektor, bukan bidang akademik, kita tidak derti, bidang akademik, bidang mahasiswa, alumni, juga sama, luar biasa, itu kan, sama dengan, jauh yang kita juga, nah artinya, itu, kawan-kawan yang, nonton hari ini, mari kita, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah itu, jangan kita, maknai, ya karena kami, wong yayin, kan, jadi beragama itu, menyenangkan bos, jadi kalau ada, wong beragama, nyusah ke, konslet, mak ini nian, mak itu nian, ini tidak boleh, ini riba, ini, nah mati, secara logikanya, memang betul, dekat dengan Allah, tidak usah, tidak dekat dengan Allah, dekat dengan Pak Gubernur, apalagi dekat dengan Allah, Allah yang punya Gubernur, jadi Ustadz puluh, jadi, kami lihat, untuk survei, itu di, Wawako, itu Palembang, itu kantar, tertinggi loh, nomor satu ya, ada 13%, gimana ditanggapannya, ya itu tadi kan, apa ini hasil dari karya, karena kita kan, sebegini, umur saya 48 tahun, saya beraktivitas, mulai umur 17 tahun, kita logikanya saja, yang, umur 60, itu kan, tidak dihitung lagi, lah, jadi memang, ada masa, hidup ini, ada masa, sekarang kan masa kami, kami itu kan, kita-kita yang angkatan 70, ini kan, sudah jadi kepala dina, sudah jadi ini, sudah jadi itu, 20 tahun ke depan, mungkin masa kami, itu artinya, dari karya kita dari ini, kita sering kondangan, sering, ini kan, banyak orang, apa istilahnya, ponaan dulur kita, tidak gala milik itu, kan kondangan, untuk apa milik dia, artinya silaturahim, itu kan penting, nah, misalnya, adik-adik di sini, kan, ketemu dengan kita, kalau itu pemilihan wali kota, milik kakak dia, aku ada putunya, ya, bisa jadi, podcast ini, orang nonton, orang perembang nonton, nah ini, artinya kan begitu, kita tidak, tidak boleh, apa, dengan sesama itu, menolak silaturahim, kita tidak tahu ke depan, entah, kadang-kadang itu, kita lagi main ini, besan, kadang-kadang itu, waktu dulu, aku ingat, karena banyak kawan, waktu buka mobil, tahu-tahu ada motor, jatuh motor itu, kalau orang mau ribut itu, cuma begitu, buang depan rumah itu, buka pintu, oh ya, apa main, aman kan, aman, oke kan, mungkin, kalaupun ada peluang, mungkin, bukan hal yang tidak mungkin, untuk menjadi wakuk, semua bisa terjadi, sebenarnya, itulah pentingnya, artinya, karena saat ini, lebih mengedepankan karya, karya berbuat, sebanyak mungkin, sebisa mungkin, masalah hasil itu, biar Allah, ya, kan itu, oke kan, mungkin instrumen ini, lengkap dikantar, saya pikir, mulai dari, koni, presiden sejaya FC, terus juga, prokilektor, wakil rektor, juga lah, sudah terjun ke akademisi, ini, ini kacau ini, habis semua, kita, agak kebahagiaan ini, tapi insya Allah, nanti kalau, jadi bahwa aku, akan lebih, mendapatkan, blok 29 ini, jangan lupa ini, bagi yang kecinta, kak Hendri Zainuddin, saya lihat, kalau di IG, kak Hendri Zainuddin, paling aktif loh, paling aktif, saya lihat, sering, buat kuis, saya pernah sekali, ikut kuis, tapi enggak kebagi, enggak keberapa, jadi saya gini, saya bilang dengan, teman-temannya, Hend, kamu ini banyak sekali, jabatan, bagi saya, saya ini tidak ada, tidak ada, tidak ada kerjaan, kenapa, semua itu kan, dalam rangka kepemimpinan, pemimpin itu kan, kelakar, berkelakar itu artinya, silaturahim, kalau pemimpin, pegawin di belakang meja, tiap hari, berhenti, jadi pemimpin, pemimpin itu, pegawin itu marah, neken, artinya apapun, kita itu, pendelegasi, jadi kata kunci, pemimpin itu, kalau ada pemimpin, yang kunci, ngak cap takoan, pegawin itu, lucu juga, dia tipe pekerja, bukan, pemimpin itu kan, menggerakkan saja, eh kau, wakil bidang ini, kau, situ ya, kau urusi atlet ini, laporan dengan aku, kita duduk, benar, benar, artinya, kalau orang melihat, boy, sibuk, tidak, nah tugas ketua, kau itu apa, bagaimana, memastikan anggaran, dari pemerintah, provinsi, cukup, untuk itu, itu tugas ketua, tapi kalau, nginggui atlet, lagi latihan, bukan urusan ketua, itu ya, sudah ada porsinya, makik-makik, itu artinya, adik-adik, siapa yang nonton sini, kerja kecerdas ini, artinya, pendelegasian itu penting, kepercayaan kita, dengan bawahan kita, kan harus kuat, ini persoalan, tidak percaya, kalau mereka duit, ah, ini kombek, sudah, sudah, ini kami ke laut, ini anak buah, artinya itu, jadi pendelegasian, saya tidak pernah, ke lapangan, lihat ini, tapi saya mantau, terus apa kebutuhannya, koni begitu juga, apalagi, binadharma, tidak terlalu ini, karena, instrumennya, adalah mahasiswa, gitu kan, itu, oke, terima kasih kan tak, mungkin, tadi, sudah kita panjang lebar, berbicara, berkait, ah, baik itu, pandangan, ah, kakak, bagaimana, bisa, ah, dapat dipercaya oleh masyarakat, melalui karya-karya, saya nilai, sangat bagus teman-teman, karena dari tadi, kita berbicara tentang, karya berbuat dulu, dan hasilnya, sudah dibuktikan oleh kan, daerah, dan udin, jabatan, dia tidak minta mungkin, tapi, jabatan yang datang sendiri, ini luar biasa, tidak ada yang meminta, jabatan datang sendiri, artinya ilmu ini penting, sebelum ke teman-teman, ke saya dulu ini, salah, jadi, kita sedikit bergeser, kan, ini, kalau tadi, berbicara, karya, prestasi, politik, ini, saya, pengen, sedikit, lebih dalam, ini, bagaimana sikap, karena ini saya yakin, betul, pasti, ini ada kaitannya, dengan orang tua, ibu, kira-kira, bagaimana hubungan kakak, dengan ibu, orang tua itu kan, ini, istilahnya, ridot, Allah itu, pasti dengan ridot uang tua, itu yang perlu kita, itu lah, hebatkan uang tua gitu, berkhidmatkan uang tua itu, jingkul hasilnya, perbedaan uang yang hikmat, dengan uang tua, dengan idap, dari, dari cara hidup, baiklah senang duluan dia, ya uang tua dido'a, jadi doa uang tua itu, setiap hari itu, dia tidak pernah doa, ke diri sendiri, doakan, tapi kalau anak, doa ke uang tua, belum tentu sekali, sehari gitu, itu, jadi, ada salah satu hadis juga, kalau kita nak dapat rezeki itu, doa ke uang tua, jadi kalau kita ini, ngelak buntu, periksa dulu, benar, periksa dulu, kita ada setiap sholat itu, doa ke uang tua, apa tidak, itu, kalau kita tidak doa ke uang tua, kita buntu gitu, itu sebenarnya, kalau kata ustaz abdus somal itu, buatlah uang tua jadi rajo, biar rejeki cacat rajo, sudah itu, sudah itu bini juga, itu, artinya kan, yang penting itu kan itu, jadi yang, yang uang tua itu, harus dimulihkan, jadi kalau nyingkong uang yang hebat itu, pasti uang itu mengeluarkan uang tuanya, ya kita ini kan, ada yang sudah berlaku warga, kalau kita dengan anak itu, kalau dia sakit, kalau pacar, aku bayar yang sakit, kau dah usah, sakitnya itu, kita klonin ya anak, mbak kita sakit, mbak kita sakit ya mbak, sakit kita ini kan, artinya, totalitas, dengan uang tua itu, harus penting, oke, mungkin, sudah berjalan waktu yang cukup lama, untuk teman-teman, bloggers, blog 29, mungkin, nanti, kita, bertanya tentang, sedia FC, kira-kira, langkah selanjutnya, apabila SFC, tahun depan, kembali ke DG1, ini tentu, membutuhkan, modal yang besar, dalam hal bola ini, tidak sembarangan, dalam mencari sponsor, apa, berjebaku, kita pasti ke depannya, akan lebih kerja keras lagi, itu gimana kira-kira? Semoga saja, wartawan tidak nonton podcast ini, kalau podcast ini, dia nonton, ini penting ya, pasti ini, kita, kalau Liga 1, wajib disuka tidak suka, kita harus buka dirilah, nanti kita akan cari investor, untuk masuk saham, di SFC, tidak mungkin kita, tradisional begini, ini sangat-sangat tradisional, dan tidak, tidak masuk akal lagi, kalau bekerjanya itu, khusus kita-kita saja, kita harus buka diri, ke publik, bahwa SFC, dalam tanda kutip, butuh kerja baru, baik nanti CEO-nya, kita datangkan dari, memang orang bola betul, sekarang kan CEO-nya, sebuah, ini, kita akan sewa orang-orang, yang profesional, yang kedua, masuk saham, kalau dengan ada, masuk saham itu kan, bisa menambah darah, keuangan, Seja FC, terus dia, kita bina lagi, dengan orang-orang yang ini, bina sporter, sporter itu kan, lumbungnya, kekuatan, tim, dia beli jersey saja, luar biasa, terus dia di stadion, bisa menghasilkan, dulu pernah, Seja FC itu, sekali main itu, dapat duit 750 juta, kalau sekali, main 750 juta, kan luar biasa, gitu kan, nah, artinya, Seja FC, kalau masuk ke Liga 1, itu yang harus kita, kita lakukan, gitu, karena, itu tidak, bisa lagi, seperti tradisional, sekarang ini, Oke, mungkin, oke, kemarin, ini dari, oh, ini dari, komentar, netizen ya, dari, IG ya, oke, at, ayu, asya, asya 09, ini pertanyaan dari, teman-teman netizen, tadi, ke Anda, strategi apakah, untuk tim sujensi, setelah, kemarin gagal, masuk di Liga 1, Pak Pati sekarang, kalau di Liga 2, saya lagi, lagi berjuang, tadi, ini strategi, jangan, kita dapat, pemain senior, dan junior, yang berkelas, kalau orang melihatkan, kualitas, seri JFC, awal-awal, kan menakut, apa, takut, pemain, enggak bintang, aja, wang, kalah dengan persis, yang berkelamor, rans, gitu kan, tapi, dalam perjalanan, kan, kita tahu, keinginan pelatih, karena yang milih, milih pemain kan, bukan manajemen, pelatih, pelatih tahu dia, bahwa, ini harus, apa, pemainnya kombinasi, antara junior, dengan junior, terus, kita sebagai manajemen, kita berikan pelayanan yang terbaik, tempat yang terbaik, latihan yang terbaik, makan yang baik, kalau pertandingan, kita kasih bonus, itu strategi-strategi kita, kemarin, kita menang, bonusnya langsung besar, gitu kan, jadi, itu strategi kita, untuk bagaimana, yang paling penting, itu strategi kita, dan tidak, dimiliki oleh klub lain, strategi kita, adalah, selalu berdoa, dengan anak-anak, pantai asuhan, kira-kira, apa pesan, dan pesankannya, untuk pemain, Seja FC, dan, supporter, pendukung, Seja FC, saat ini, ya, supporter kita, di Seja FC, ini kan, cinto berat, kalau cinto berat, ini susah, bos, jadi, kita ini, kalau dia marah, itu diem, kalau kita kalah, itu keluarga, kalau kebudu binatang, ini, ya, kalau di IG itu, kalau komentar, kalau kawah itu, aduh, panjang, kami yang merasakan itu, tapi kan, kita biasa baik, itu bentuk kecintaan, benar-benar, cuma, kalau dia menang, mana-mana, kita dipuji, woi, pelatih ini memang hebatnya, strateginya, woi, pemain seribu itu, incalnya, tidak duti dia, presidennya demam, woi, jadi itu, kalau kita minta, dengan support, dengan netizen itu, ya, itu tadi, karena kita menikapi, dia terlalu cinta, cinta ini, maju, kalau cewek, cowok itu, kalau cewek, cowoknya dekat dengan cewek, baiklah, marah, padahal, ini, kita puputu dekat, marah dia, nggak mau balik, kita dengut dia, cinta buta, karena itu cinta, dia, itu, oke, karena mungkin, itu tadi, ada beberapa dari netizen, bertanya, akan komentar, mungkin, ke depan, kalaupun, ada hal-hal yang ingin, teman-teman, diskusikan, atau dipertanyakan, nanti silahkan, teman-teman, komentar, kira-kira, hal-hal apa yang kita akan bahas lagi, ke depan, dengan kak Indri Surin, mungkin, aminkan dulu, mungkin, kalau pas dia jadi bawa kok, kalau seandai, mungkin tahun depan, atau dua tahun, yang akan datang, blok 29 ini, subscribe-nya, mencapai 5 juta, bisa kemungkinan, kita menjadi, apa, sponsornya sejauh, amin, amin, karena, rata-rata, hampir sekarang, untuk Liga 2 itu, youtuber semua yang punya, iya, benar-benar, insya Allah, amin, amin, kita doakan, dua tahun, sepuluh tahun, mungkin, tebus lah, sepuluh kan, apa, pandangan terakhirlah, apa, statement terakhir, dari kanda, baik itu pesan-pesan, ataupun, apa, untuk teman-teman, ha, blog, blog 29 sih, bagi penonton, itu mungkin, closing statement, ya, silahkan, jadi, closing statement ini, ada dua ya, pendekatan, ya, kalau saya pakai ilmu itu, namanya ilmunnah, ya, ya, saya, tahu tak kamu ilmunnah, ini belum tahu kan, nah, Arab, atau gimana ini, ilmunnah itu, ya, nah, oh, pemberian, ya, 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 kalau nak sukses, banyaklah, ngunakan ilmunnah, sedekat, oh, kalau ni cak butuh-butuh, nah, ya, 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 yang kedua, lima jari ini, pertama, sering-sering lambaikan, jari ini, tangan, satu, jari gitu, keramah, dadah, halo, apa kabar, sahabat, wong, assalamualaikum, itu modal, banyak gara-gara itu, tidak dapat rezeki, yang kedua, sedalam lambaian tangan, jabat tangan, silaturahim, ewo, yang ketiga, buat tangan, ewo, buat tangan, buat tangan, ewo, sudah, ini, kita, kalau ada, buat tangan, kan dianjurkan, hadiah, ini, buat tangan, terus, suratan tangan, sudah begawis, sudah ini, suratan tangan, terakhir, kalau tidak, tangan, artinya, saya membuka, itu nomor 6, yang kelima, itu angkat tangan, angkat tangan, doa, doa, yang ke enam, baru tangan, ini, hatinya, itu WX, setman gitu, oke, terima kasih, teman-teman, mungkin, tadi, sudah, cukup, banyak berbincang-bincang, jangan lupa, like, dan komen, subkan juga, jangan lupa juga, tandai lonceng, di, blog, miransi, production, berani, bicara beda, oke, terima kasih, sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Terima kasih telah menonton!